Waaah mantep Udah buka berapa bulan mas? Oke kurang lebihnya 2 bulan mas dari bulan November sih Itu omset tembus berapa mas kurang lebih? Ini sih bisa sampai 2 juta rupiah 2 juta ya temen-temen ya? Mantep ya mas Jon ya? Baru pertama kali saya review ini semua resep dibagi secara gratis ini Semoga menjadi amal jariah ya mas ya? Iya biar temen-temen juga untuk yang mau coba buka usaha ya nunggu biasa Enggak takut tersaing ya mas? Tidak mas, karena RGQ udah masing-masing gak digariskan takdirnya mas Kita berusahanya aja Selamat siang ya pemirsa yang ada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya dengan saya Temen-temen kekiniaan Yang paling spesial disini salad Seenak apakah makanan hiral ini saladnya? Habis ini akan kita pesen ya Semua menu best seller yang ada disini Intip cara pembuatannya Biar temen-temen Setelah nonton video ini mas Tarjo Semakin terinspirasi Untuk Dewi Rausa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mas Andre Jon Mas Andre Jon Tapi bukan petinju ya mas Ini jualan apa mas ini mas? Kita jualan Soto Betawi Salat sama ada minuman kekinian Oke yang spesial disini apa mas? Yang spesial disini adalah Soto Betawi Mana mas gambarnya? Ini seperti ini gambarnya Terus ada salat buah Salat buah kayak gimana mas? Di baliknya ini Seperti ini Salat buah Terus apalagi mas? Minumannya banyak sekali temen-temen Kopi koko Kopi koko sama leci yakul ya mas ya? Ya paling sering dibeli Oke buatin semua ya mas Buat saya ya Temen-temen habis ini akan kita intip Cara pembuatannya Langsung aja kita dikasih Caranya ya Pembuatan salat buah Langsung dari penjualnya Dengan Ibu Sinten gini Asmani? Ibu Ati Ibu Ati gini? Pakai buah asli buah segar ya buah ya? Asli Oke ini Takran 750 ml ya mas ya? Ya betul Buah segar jadi orang beli baru kita potong Oh fresh ya buah ya? Pesen langsung dibuatin di tempat gitu ya buah ya? Ya Jadi enggak masuk itu dulu enggak Dipikin dulu Baru dikasih dressingnya enggak? Pertama-tama Melon dipotong dadu ya buah ya? Melon Kurang lebih dua iris ya buah ya? Melon Terus buah frir Terus apel Apelnya ada dua macem Hmm Satu apel malang Yang satu apel inkor Karena apa Saya kasih apel malang Supaya rasanya kan ada asamnya Hmm Jadi bisa lebih kurih Lebih segar Oh Warna-warni gitu ya buah ya? Perakhir nanti buah naga Wah mantep ya buah ya Karena biar warnanya kan kalau dia taruh atas Nanti langsung turun ke bawah jadi warnanya bisa merah Pucat Oh gitu ya buah ya? Bisa menarik Ini teman-teman selama aku bikin video teman-teman Ini baru pertama kali aku Nemu video shalat ini Rata-rata itu resep itu enggak dibagikan alias rahasia Nah cuma di channel ini lho Teman-teman bisa melihat langsung tutorialnya Jadi nanti kalau teman-teman merasa tertarik Posisi berada di Semarang Silahkan ya langsung dikunjungi outlet Kene makan teman-teman Nanti alamatnya saya cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman Ini pesan untuk grab gocek bisa ya Oke Menerima acara arisan bu atau pesta pernikahan Sama terima Insya Allah Insya Allah bisa ya bu ya Terus dressingnya itu dari maestro Maestro ditambah bumbu-bumbu yang lainnya Ini ya bu ya dressingnya bu ya? Ada rasanya ada asam, ada manis, ada kori Kalau kurang lebih secara garis besarnya bu Ini maestronya ini dari apa bu? Maestronya itu dicampur ada campurannya ada 5 macam Eh kurang lebihnya aja bu Kurang lebihnya itu susu Susu? Susu terus? Susu sama Apa itu? Madu Susu madu terus? Yogurt Yogurt Iya Sama ada minyaknya Ada minyak ya bu ya? Oke Biar Tapi ada minyaknya itu kalau ditaruh untuk salad Ternanya nanti gak boleh dibuat buahnya Hmm Pakai minyak apa bu itu bu ya? Minyak jaitun Minyak? Zaitun Minyak jaitun Wuh mantep ini teman-teman Udah nenek-nenek mas makhluk Oh gak apa-apa Tapi ini semangatnya luar biasa teman-teman Ya Umurnya berapa ini bu? Atinggi Baru nampat Baru nampat ya bu ya? Oke Berarti saya baru lahir ini teman-teman Kalau Ini seneng saya ini Bu hatinya suka berjanda nih bu Tampilannya teman-teman Wah mantep ini teman-teman Nanti ke atas Nanti ke atas Tidak usah dicampur nanti akan nyampur sendiri Hmm Ditaruh di atasnya ya bu ya Iya Nanti otomatis Daripada kita campur kita aduk jadi kelihatannya kotor Oh enggak enggak Tapi nanti meresap ke dalam gitu ya bu ya Dikasih parutan keju ya bu ya? Pakai keju apa itu bu ya? Tambah keju nya keju mag Mag ya bu ya? Maretnya ya? Biar tambah Enak gitu ya bu ya? Tambah burit Oh gitu Kan ada asem Ada manis Ada buritnya Tak ada Tidak 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 semua buah masuk ya Bu ya Oke teman-teman lah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya cara pembuatannya ya toppingnya ini buah-buahnya melimpah seger-seger ya ini ini satu kotak ukuran besar kayak gini dijual berapa bu murah teman-teman nah ini murah nih nanti kita bisa amati teman-temannya buahnya bener-bener melimpah ini ya bener-bener swagger ini dikasih apa itu Bu ya biar kelihatan manis Oh jadi ada rainbow jelly gitu ya Bu ya ada selera untuk makan kalau kelihatan menarik Iya betul itu bu setuju weh nah ini teman-teman cantik kalau amburan gel kan kayaknya udah udah iya iya Bu ya bener-bener ya kurang udah tutupnya oke kasih apa itu Bu ya kentang ya Bu ya ya ini kita lihat cara penyajiannya foto betawi teman-teman terus daging daging apa Bu itu daging sapi Oke daging sapi ya Bu ya ya ini yang soto betawi ya Bu ya terus pakai tomat daun bawang seledri minyak samin minyak samin ya oke minyak samin bentuknya kayak gitu ya Bu ya belinya dimana itu Bu di sebelumaret kalau enggak ada minyak samin bisa pakai unsalted butter oke nah ini teman-teman ya kita langsung dikasih tahu resep rahasianya ini teman-teman yang paling enak karena ada ini ya dan susu asli bener enggak 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 bu pakai jeruk limo jeruk limo ya oke ini acarnya spesialis acar untuk soto betawi itu begini bukan di kalau disini kebanyakan acarnya kan acar semarang itu ya timun timun aja di bumbu acar gitu ya Bu ya kalau betawi asli pakenya kayak gini kaya asinan bugur Oh ini emang acarnya kayak gini ya Bu ya ini pakai apa Bu ini Bu ya ini asinan bugur asinan bugur racikan sendiri ya Bu ya sendiri oke teman-teman hai 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 wah mantep satu porsi kayak gini Bu lengkap berapa Bu ini 25.000 murah ya Bu ya Nah ini teman-teman bisa kita lihat sendiri ya habis ini kita intip cara buat minumannya teman-teman beri aku strawberry aku lemas ya oke sini kita stroberinya pakai ngukir sari jadi biar teman-teman kalau misalnya mau buat dirumah gitu ya di rumah kita tidak membagikan ilmunya secara gratis ya Mas ya gratis semoga ini habis tapi kita gini tidak pakai air mineral dikasih susu full cream berapa mili mas kurang lebih kurang lebih kalau full segini 100 mili kalau stroberi yakut oke kita ini Oh stroberi yakut terus selanjutnya kopi Koko kopi Koko kita pakai SKP MPK pangsi yang meskap yang ini ya pasik ya Mas ya pampas tapi karena SKP itu bubuknya kalau pakai susu agak sulit jadi kita pakai panas sedikit aja untuk melarutkan gitu ya masnya fungsinya untuk melarutkan Oke sekitar 10 mili ya masukin ya kurang lebih karena kalau misalnya pakai air dia langsung dingin sulit terus kita masukin hydrococo simpel sih buatnya mudah dicoba di rumah juga tapi kita tambahin lagi ketika sudah diberikan es dikasih hidropoco berapa milih kurang lebih 150 150 ini baru pertama kali saya review temen-temen ini pejual ngasih ya gularen berapa gularen kurang lebih berarti 30 mili 30 mili 15 kali dua kan Oke baru pertama kali saya review ini semua resep dibagi secara gratis ini semoga menjadi amal jariah ya Mas ya biar teman-teman juga untuk yang mau coba-coba usaha ya monggo biasa nggak takut tersaingi Mas tidak Mas Oke udah masing-masing nggak digariskan takdirnya Oke kita berusahanya aja game masih ya karena dengan kita berbagi Insya Allah kita akan bertambah gitu ya Mas ya yang kedua kita coba buat ini ya signatur coklat jadi coklat kurang lebih coklat powder 30 mili terus ininya kurang lebih 33 mili kurang lebih karena saya udah biasa jadi langsung aja untuk ketakaran susu pertama menis ini SKM gitu ya Mas ya susu full cream Terus kita aduk susu full creamnya berapa milih kurang lebih 120 oke ini si kakur coklat silo beli bubuknya dimana mas ini saya sih buka aja saya buka belinya di Javalent Javalent ya Pakai yang biasa atau yang premium premium ya Mas ya oke menjaga kualitas gitu ya Mas ya coklat pillow kita tambahkan pillow ya pillow ya pillow ini kan kalau cokelat dia kan kalau digijit ke dekat tingkat kena dingin lumer gitu ya Mas ya lumer tas kan kan tambah jadi biar tambah maknyus lah untuk ini hidro koko kopi koko kita tambahin sampai di kira-kira ya mas ya secukupnya ya mas ya untuk berat ukuran gelas-gelas-gelas ini ya oval gitu ya ini 16 oz oval ini kalau lonceng sama dengan 18 oz ya Mas ya kurang lebihnya hampir sama teman-teman ini buat teman-teman pemula seperti saya dan teman-teman ketika menjalankan usaha makanan kekinian yang kayak gini tuh resepnya apa Mas biar pembeli itu puas ketagihan datang lagi ke sini bawa temen untuk beli resepnya mas yang pertama adalah berani mencoba dulu yang kedua adalah rasanya harus enak jadi kita sebelum coba untuk melakukan usaha kita coba ke tetangga sekitar rasanya kita testing rasanya enak apa enggak disitu kita belajar dan disitu ketika rasanya enak itu kita coba jualan terus harganya juga jangan terlalu mahal selamat menikmati selamat menikmati